Intro Di dunia kita memang berkaitan dengan bagaimana orang tua kita yang masih suka sesajen Berat memang jamaah Tradisi itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Tarkul adati adawah Meninggalkan tradisi itu menyulut api permusuhan Betul Dan Nabi kita Muhammad SAW kenapa dimusuhi sama penduduk Mekah? Karena meninggalkan tradisi Orang-orang punya tradisi Tradisinya harus dirubah bukan tradisinya dikemas sama Islam Umpamanya okelah kan udah Islam nih Gimana kalau motong kurbannya buat patung itu baca bismillah Kan udah Islam Umpamanya menyerahkan kepala kerbau itu baca al-fateha Ini mengemas tradisi dengan Islam Gak bisa Kalau tradisi itu bertentangan dengan Islam harus dihilangkan Apalagi tradisi disitu ada penghambaan kepada selain Allah Ada pun tradisi-tradisi yang memang Gak bertentangan dengan Islam Dan ini Masya Allah ada tradisi di tempat kita yang harus dilestarikan Biasanya bagi-bagi sama tetangga Masak ini Kirim ke tetangga Sono sini Itu bagus lestarikan Tapi ada tradisi ternyata Berawal dari Iktiqat yang gak bener Seperti Ada gak di Bandung yang namanya safaran Gak ada Bulan sofar biasanya bikin bubur Nah Tuh Itu ternyata tradisi berasal dari jahiliah Sebelum datangnya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika diutus Beliau mengatakan La sofar Gak ada lagi keyakinan-keyakinan dengan bulan sofar Keyakinan-keyakinan buruk Jadi ada keyakinan bulan sofar itu Bulan turunnya balak Jadi Allah menurunkan balak sekaligus itu pada bulan sofar Sehingga kita lihat di bulan sofar ini jarang ada resepsi pernikahan Karena kata dukunnya gak boleh itu Kalau kau nikah bulan sofar Hancur rumah Itu keyakinan ternyata sebelum Islam sudah ada Ketika datang Islam dilarang Namun ternyata ada hadith Hadith La aslallahu Yang gak ada asalnya Hadith ini mau cari di kitab mana gak ketemu Bahwa senyebala itu Allah turunkan dari langit Pada rebu terakhir bulan sofar Maka suruh sholat Ada sholat setelah asar Atau apa gitu Untuk supaya balaknya itu gak kenain kita Orang-orang di Jawa Membuat bubur sofar Untuk menolak balak Gimana terus susah Ya gimana Ya kita harus kasih pemahaman Mungkin orang-orang sekarang sudah gak ada keyakinan itu Tinggal tradisinya Dia ketika bikin bubur itu Kenapa bikin bubur Ya gak tau dari dulu katanya Mbah bikin bubur Kalau bulan sofar Dia gak meyakini Tapi kita harus luruskan Kalau mau bikin bubur ya Fadol jangan bulan sofar aja Tiap hari Bubur ayam Mbah itu Bukin bubur sofar Baik Seperti itu Jadi tadi bagaimana caranya Butuh pendekatan Yang pertama Ketika orang ingin ngasih tau orang tua itu Tolong dekatkan diri kepada dia Karena kalau sudah orang tua ini Melihat anaknya dekat Anaknya berbakti Kepadanya Ini kunci Untuk ngasih tau orang tua Tapi kalau anak-anak ini jauh dari orang tua Bapaknya di Purwakerta Si anak Di Bandung Ketemu sama orang tua Tiga bulan sekali Sebulan sekali Ngasih tau orang tua sehari Selesai Besoknya pulang Bulan depan Baru jumpa lagi Berat orang tua Kadang-kadang dia di lingkungan situ Tradisi yang kuat Alimam Azza'i Dia tinggal di Lubna Di Libanon sana Termemohon kepada Allah Jalla Jalal Agar Membebaskan negeri Syam Dari cengkeraman orang-orang yang tidak benar Di sana Di Libanon sana Di Syam Datang salah satu orang dari Tastur Daerah Irak sama Iran Datang kepada Imam Zawi Lagi ngaji Ditanya Oh orang baru dari mana Dari Libanon Dari mana Dari Tastur Kata dia Ya namanya ngobrol Sama seorang alim Ditanya gimana keluargamu Gimana orang tuamu Kata dia Bapakku masih majusi Kata dia Apa kata Uza'i Kau pulang Ini baru ngaji nih Disuruh pulang Kau pulang Kau jumpain orang tuamu Mungkin Allah kasih hidayah Dia lewat tanganmu Pulang nih orang Datang orang tuanya Namanya jauh Bagaimana bisa ngasih tau Akhirnya pulang Dijumpain Ternyata orang tuanya Dalam kondisi sakit Dia tersempat tidur Si anak berbakti Ngeladikan orang tuanya Namanya orang tua sakit Berusaha berbakti Si bapak akhirnya bertanya Nah apa nih agama Yang kau peluk ini Ceritalah si anak ini Ceritakan tentang indahnya Islam Terus nang tauhid Tentang berbakti Mereka macam-macam Subhanallah Terus gimana orang Yang mau masuk ke agamamu Kata si anak Mengucapkan syahadat Ayah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Si bapak Ngucapkan Dapat 2-3 hari meninggal Orang tuanya Bisa dibayangkan Kalau anaknya jauh Dari bapaknya Mungkin bapaknya mati kafir Maka kita ini Usahakan dekat Sama orang tua kita Apalagi orang tua kita Yang seperti itu Yang banyak melakukan Tindakan-tindakan Yang gak benar Kalaupun kita Beda rumah Usahakan terus Datang kesana Ngasih tau orang tua Tunjukkan kita berbakti Sama orang tua kita Maka insya Allah kita Akan bisa Merubah tetap Hidayah milik Allah Innaka la tahdiman ahbabta Walakin Allah yahdiman yasha Antum berdoa Terus semoga Allah Memberikan hidayah